Halo teman-teman, soal berikut bertujuan untuk menentukan jarik benda terhadap lensa objektif jika mata mengamati benda tanpa berakomodasi. Berdasarkan soal, kita mengetahui bahwa panjang tabung mikroskop atau L semenangan 21,4 cm, panjang fokus objektif mikroskop atau FOB semenangan 4 mm, panjang fokus okuler mikroskop atau FOB semenangan 5 cm, pengamatan mata tanpa akomodasi. Yang ditanya adalah jarik benda terhadap lensa objektif atau SOB. Nah, untuk menjelaskan soal berikut, bersama sekali kita menggunakan rumus lensa objektif, yakni 1 per FOB sama dengan 1 per SOB tambah 1 per S absen OB, dengan S absen OB adalah jarak bayangan terhadap lensa objektif. Maka, jarak benda terhadap lensa objektif, yakni 1 per SOB sama dengan 1 per FOB kurang 1 per S absen OB atau SOB sama dengan FOB kali S absen OB per S absen OB kurang FOB. Oleh karena itu, S absen OB harus dicari terlebih dahulu dengan menggunakan rumus panjang tabung mikroskop, yakni L semenangan S absen OB tambah FOB. Nah, masukkan nilai-nilai yang diketahui pada rumus, sehingga S absen OB sama dengan L kurang FOB sama dengan 21,4 cm, kurang 5 cm, sama dengan 16,4 cm. Kedua adalah menghitung nilai SOB sama dengan FOB sama dengan FOB kali S absen OB per S absen OB kurang FOB. Tinggal masukkan nilai-nilai yang diketahui dan nilai-nilai S absen OB yang sebelumnya dihitung ke rumus SOB. Sehingga SOB sama dengan 4 mm kali 16,4 cm per 16,4 cm kurang 4 mm. Kemudian, samakan satuan perhitungan, yakni ke mm, ubah cm ke mm, karena satuan pilihan jawaban adalah mm. Sehingga SOB sama dengan 4 mm kali 164 mm per 164 mm kurang 4 mm. Hasil akhir SOB sama dengan 4,1 mm. Kesimpulan jawaban adalah C. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.